naik kereta kota malang kota malang untuk liburan jika tak kenal maka tak sayang izinkan saya untuk berkenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Aulia Rahman atau Allah dengan nomor NPM 2181 1007 9 saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau kali ini saya akan membahas tentang motivasi terlihat at yang ada di halaman apa itu motivasi ya motivasi ini berasal dari bahasa latin yaitu mover dan dalam bahasa Inggrisnya yaitu motivation motivasi ini adalah daya dorong psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tindakan-tindakan besar tidak akan terlaksana jika tidak memiliki motivasi yang kuat motivasi ini terbagi ada dua jenis yaitu motivasi dari dalam diri maksud dari motivasi dari dalam diri ini adalah keinginan untuk melakukan sesuatu berdasarkan hasrat diri bahkan jika kita tidak dibayar tidak ada manfaatnya sekalipun untuk diri kita tetap suka ya contohnya lah hobi menyanyi kita suka tiba-tiba bernyanyi di kamar mandi di mobil di motor di kamar yaitu karena kita suka saja karena hobi tersebut menyenangkan yang kedua motivasi dari luar diri maksud dari motivasi dari luar diri ini adalah motivasi yang dipicu oleh faktor-faktor yang tidak secara alami datang dari hasrat atau kesenangan diri apakah keduanya sangat penting ya tentu saja keduanya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari motivasi dalam diri akan kuat jika didukung dari motivasi luar diri bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi tersebut cara yang pertama yaitu kita harus memiliki komitmen yang kuat yang kedua mengunci impian hidup yang ingin dicapai yang ketiga memiliki teman yang bergaul apakah motivasi memiliki fungsi dan tujuan ya selain cara motivasi tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang pertama ya menentukan arah langkah maksud dari menentukan arah langkah ini adalah motivasi akan dapat menuntun anda dalam menentukan dalam hidup ya baik seperti cita-cita yang akan dicapai prestasi yang akan didapatkan maupun segala hal yang anda inginkan motivasi ini akan menggerakkan anda untuk selalu melakukan hal-hal terbaik dalam hidup ya sehingga motivasi juga dapat menentukan kesuksesan anda dalam hidup yang kedua menentukan keputusan tindakan ya maksud dari menentukan keputusan tindakan ini yaitu ya saat menjalani kehidupan tentu akan banyak tindakan yang diambil ya baik yang berisiko kecil hingga maupun berisiko yang besar tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan setiap tindakan yang akan diambil apakah suatu keputusan dalam mengambil tindakan sudah tepat bagaimana dampak dan risiko ke depannya ya itu semua tergantung motivasi yang ada dalam diri anda sendiri jadi kembangkan motivasi anda dengan baik agar selalu keputusan memberikan dampak baik dalam kehidupan ya yang nomor tiga menyeleksi perbuatan maksud dari menyeleksi perbuatan itu adalah anda akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu ya artinya lah anda akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil yang baik ke depannya anda pun akan mampu berbuat dengan risiko paling kecil yang dari tadi yang sudah saya sampaikan kesimpulan dari motivasi ini adalah keadaan individu yang terangsang yang terjadi jika sesuatu motif telah dihubungkan dengan suatu pengharapan yang sesuai sedangkan motif adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu motif tidak dapat dilihat begitu saja dari perilaku seseorang karena motif tidak selalu seperti yang tampak bahkan kadang-kadang berlawanan dari yang tampak dari tujuan-tujuan yang tidak selalu disadari ini kita dipaksa untuk menghadapi seluruh persoalan motivasi yang tidak disadari itu karena teori motivasi yang sehat tidak membenarkan pengabayan terhadap kehidupan yang tidak sayar sekian dari persentase saya jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati